KERETA API WISATA Kepahui adanya kereta yang akan melintas dari arah kanan. Meski jalur perlintasan ini sudah memiliki palang pintu yang baru saja selesai dibangun, namun belum bisa difungsikan karena petugasnya juga belum ada. Menurut saksi mata, kereta yang datang dari kota Padang terlambat memberikan sinyal akan lewat. Selain itu, minibus yang hendak melintas mendadak mesinnya mati, sehingga tabrakan tak bisa dielakkan. Akibat kejadian ini, kondisi minibus rusak berat. Akibat hantaman kereta api, warga berusaha mengevakuasi minibus dari jalan karena menghalangi arus lalu lintas. Cuma pas di atas mobil kondisi mungkin di hujan itu, jadi antara tidur antara enggak itu, Pak. Jadi pas nyampe di perempatan di kereta api, langsung tak perlu. Kereta api ini terlambat memberikan sinyal karena saat kejadian hari hujan. Jadi ada mobil arah dari Padang mau menuju ke Lumpu Basung dan dengan empat buah mobil. Yang dua sudah lewat, yang nomor tiga ini kebetulan mati mesin. Kejadian ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api karena palang pintunya belum bisa dioperasikan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.